Intro Salam Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Dimanapun Anda berada pendengar yang setia Selalu menantikan kehadiran daripada Hirman Tuhan yang akan dibagikan Mari kita masuk dalam doa Bapak dalam surga kami mengucap syukur Untuk kasih dan anugerahmu Setiap hari yang baru Tuhan Selalu ada penyertaanmu dalam hidup kami Dan itu adalah engkau Bapak kami yang setia Bapak yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Selalu tangan yang berlubang paku itu Diulurkan kepada setiap kami Agar umatmu ini boleh merasakan Tuhan Dekapan kasih sayangmu Yang senantiasa boleh menyertai Di sepanjang perjalanan hidup kami Terima kasih Bapak dalam surga Kami rindu akan firmanmu Kami rindu akan suaramu Sehingga kami boleh dikuatkan Disegarkan Dan kami boleh Tuhan Semakin belajar akan kebenaran Dan sebagai pelaku akan firmanmu Terima kasih Bapak dalam surga Urapan roh kudus ada di tengah-tengah kami Ada di tengah-tengah umatmu Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Haleluya Yang percaya dan mau mendengar firman Tuhan mengatakan Amin, amin, amin Yang terkasih tema khutbah pada sore hari ini adalah Tuhan mau kita bersuka cita Pertanyaannya kita boleh tanya kepada setiap diri kita masing-masing Bisa enggak ya kita setiap hari itu bersuka cita Bisa enggak ya kita setiap hari itu selalu ada damai Yang bisa menjawab adalah Anda sendiri Tetapi kita mau belajar di sini Apa yang dimaksud kalau Tuhan mau saudara dan saya selalu bersuka cita Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan suka cita itu Suka cita adalah sebuah keyakinan yang teguh di dalam hati saudara dan saya Bahwa Tuhan itulah yang memegang kendali di dalam setiap detail kehidupan Anda dan saya Nah itulah ya Kalau kita percaya dan kita tahu persis bahwa Tuhan yang pegang kendali Dan yang Tuhan tahu setiap yang kecil-kecil detail-detail apa Yang saudara dan saya harus jalani Enggak perlu kita takut dan khawatir lagi, amin Tapi mampu enggak Menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan Percaya enggak kalau kita bisa sepenuhnya menyatu sedemikian kepercayaan kita kepada Tuhan Pasti ada suka cita Betul? Haleluya Tuhan kita luar biasa Ya sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan apa? Kebaikan Firman Tuhan yang mengatakan Ya dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi Nah bisa enggak Anda memuji Tuhan Dalam segala situasi loh Bukan cuma pada waktu doa Anda dijawab Atau pada waktu kita senang-senang Nah bukan Ya tetapi always Tuhan mau saudara dan saya bersuka cita Setuju? Haleluya Seorang yang bernama Blaise Pascal mengatakan Semua orang itu mencari suka cita Ya Mencari kebahagiaan Tidak ada berkecualian Dan ini adalah suatu motivasi yang baik Ya Suatu tindakan yang seharusnya ada Di dalam hati setiap orang Ya Enggak ada orang mau susah Sedih Atau gimana Ya Tapi kalau tantangan itu terjadi Kita akan belajar lebih dalam yang terkasih Ya Sekalipun orang Yang Melakukan bunuh diri Sebelumnya dia itu juga mengejar suka cita Dia mencari suka cita Tapi enggak dapat Gitu loh Ya Jadi bermacam-macam hal-hal yang sedemikiannya Karena Orang tersebut tidak tahu caranya Bagaimana mencari suka cita itu Ya Tidak tahu Bagaimana sesungguhnya Ada suka cita Di dalam Tuhan Tuh Cuma Tuhan yang mampu memberikan Anda dan saya suka cita yang benar Membuat kita tuh puas Satisfy Ya Tapi banyak orang-orang berpikiran yang lain Ya Spesial misalnya orang muda Kalau aku punya pacar Pasti aku bersuka cita Kalau aku nanti one day aku married Menikah Aku pasti nanti juga akan bahagia Pada waktu aku menerima gaji yang besar Pasti nanti aku juga akan bersuka cita Jadi banyak sekali yang ada di dalam pikiran-pikiran kita yang sebetulnya Belum tentu Ya Tidak ada kepastian Nah Kalau kita misalnya mencari kebahagiaan dengan uang yang banyak Nyatanya Banyak miliarder Uangnya berlimpah-limpah Mereka bunuh diri Benar Nah Ada juga mereka Waduh mencari kebahagiaan nanti kalau aku menikah Pada waktu mereka menikah Berapa banyak yang hancur berantakan keluarganya Si Nah bagaimana itu kita akan belajar yang terkasih Untuk menemukan sukacita yang sejati Mari kita bersama-sama membaca di dalam Filipi 4 ayat yang keempat Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Amin Kalau kita mendalami kata-kata ini Berkusuka citalah senantiasa di dalam Di dalam mana? Di dalam Tuhan Bukan bersuka citalah di dalam kehidupanmu yang bebas Banyak orang yang merasa kalau aku hidup bebas Tidak Tuhan-Tuhanan Aku itu bahagia bersuka cita Tidak ada Ada orang yang mencari sukacita di dalam bar Mencari kebahagiaan di dalam dunia yang gelap Nah semuanya itu pasti akan menghasilkan Hal-hal yang sangat amat mengecewakan Ya yang terkasih Oleh karena itu Apa saja yang kita lakukan Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam segala perkara Di dalam kehidupanmu Di dalam doamu Di dalam apapun masalah yang kita hadapi Libatkan Tuhan Pasti dia akan menjadi jawaban Dalam hidup kita Amin Pasti dia akan mencarikan Memberikan jalan keluar Tapi banyak orang yang tidak pernah Mau melibatkan Tuhan Mau melibatkan Tuhan Merasa lebih bisa dari Tuhan Merasa lebih pandai daripada Tuhan Merasa lebih berhikmat Daripada apa yang Tuhan rancangkan Nah itulah Orang yang mengambil keputusan sendiri Nanti bayar harganya juga mahal Firman Tuhan mengatakan Libatkan Tuhan di dalam segala keputusan Jadi mengapa yang terkasih Saya akan kembali kepada akarnya Akarnya apa Akarnya adakah manusia rohanimu bertumbuh Adakah manusia rohanimu Setiap hari kita beri makan Beri makan apa pastor Manusia rohani Kita beri makan dengan doa Bercakap-cakap dengan dia Memuji menyembah Praktek yang terkasih Ayo Berkali-kali saya katakan Libatkan Tuhan Dalam pujian penyembahamu Dalam doamu Engkau akan merasakan Sehari itu engkau berada Di dalam kapsulnya Tuhan Masalah boleh terjadi Tantangan apapun Yang boleh menyerang Kita tidak akan merasakan apa-apa Dan kita tetap kuat Kalau manusia rohani kita kuat Tetapi kalau manusia rohaninya Kosong Rendah Manusia daging yang timbul Saudara baca lagi dalam firman Tuhan Manusia daging itu apa aja Ya Nggak mau kalah sama orang Selalu mau menang sendiri Selalu mau show off Orang lain selalu kalah Hidup prestis Nah itu dagingnya nompok Bertompok-tompok Dagingnya Pada waktu ada serangan Waduh Mereka seperti Cacing kepanasan Sedemikian rupa Ya Banyak hal-hal yang demikian Memang kita belum sempurna Memang kita masih di dalam proses Tapi ayolah Ayo Ya Manusia rohani kita yang diperkuat Manusia daging kita harus merosot Kalau kita mampu melakukan hal yang sedemikian Sekalipun ada masalah Sekalipun kita juga bisa marah Sekalipun kita juga bisa terpancing Tapi itu tidak akan lama Sedemikian itu akan cepat merosot Dan kita tidak mau lagi terlibat Di dalam masalah daging Betul? Ayo praktek yang terkasih Bapak, ibu, saudara, saudari Dimanapun Anda berada Karena Tuhan mau Anda dan saya bersuka cita Tuhan tidak suka Lihat orang selfiti Dikit-dikit nangis Dikit-dikit Oh iya aku dibeginikan Aku digitukan Aku begini Aku begitu Tuhan tidak mau Kita adalah manusia yang sudah Diberikan Wawenang Atau kuasa Pilihan di dalam tangan Anda dan saya Anda mau bersuka cita Atau kita itu mau setiap hari Ya Hidup di dalam kesedihan Hidup di dalam tekanan Hidup di dalam Apa? Air mata Air mata boleh Kalau air mata Suka cita Karena tahu Bahwa Tuhan lah yang memikul Beban hidup saudara dan saya Ada amin? Mau praktek? Ya Ayo yang terkasih Kita belajar Tentang kebenaran Firman Tuhan Ya Suka cita Berdasarkan Kepada iman Terhadap janji Tuhan Ya Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu Kalau Anda dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Berarti kita ini hidup di dalam anugerah kasih karunia Betul? Berarti kita hidup selalu ada berkat Betul? Kalau selalu ada berkat berarti Ada suka cita Berkat itu tidak selalu uang Change your mind Ya Berkat itu adalah Bermacam-macam Kalau dari Tuhan Anda merasakan puas Walaupun gaji minimal Anda merasa puas Walaupun hidup simple Hidup sederhana Ada kepuasan Karena apa? Disitulah Tuhan bertata di dalam hidupmu Tuhan bertata di dalam setiap langkah kakimu Engkau akan selalu merasa puas Sekalipun kita diperlakukan tidak adil Tetap ada damai sejahtera Why? Karena tahu Tuhan lebih tahu daripada aku Tuhan tahu Masa depanku pasti gilang-gebilang bersama Tuhan Mesti memiliki keyakinan yang terkasih Betul? Hidup penuh keyakinan Bahwa tidak selama-lamanya Orang benar ditinggalkan Artinya apa? Mungkin pencobaan terjadi Mungkin masalah terjadi Mungkin gosip terjadi Mungkin apa saja kita direndahkan Tapi kalau kita tahu Mata Tuhan memandang kepada Anda dan saya Mata Tuhan mau melihat apa yang diperlakukan Tidak adil Kau usah takut Tuhan akan membuat apa? Indah pada waktunya Tapi mau enggak kita terima proses itu Proses untuk direndahkan Proses untuk ditolak Proses untuk tidak dianggap Proses sudah pokoknya kita itu dikucilkan Dengan segala macam Belajar dari perjalanan Rasul Paulus Rasul Paulus pada waktu dia menulis Bersuka citalah selalu Dia berada di dalam penjara Dia tahu kalau berapa hari lagi Dia akan dihukum mati Tapi dia bisa menganjurkan kepada Anda dan saya Tetaplah bersuka cita Ya yang terkasih kita harus praktek Sekalipun kita berbicara yang hal yang seperti ini Kita pun masih dalam proses Harus mau Harus kita kejar Suka cita daripada Tuhan itu Ya bukan suka cita yang dari Tawaran dunia Ya Tawaran dunia itu suka citanya cuma sekejap Tidak dapat memuaskan Di dalam hatimu Mungkin kita bisa pergi hura-hura sebentar Mungkin kita bisa pergi ke nightclub sebentar Pulang tetap ada Masalah Masalah tidak akan pernah terselesaikan Ayo kita belajar yang terkasih Bagaimana Kita mau minta kepada roh kudus Untuk menolong saudara dan saya Di dalam setiap apa yang kita jalani Ya Karena suka cita yang sejati Hanya datang daripada Tuhan Ya Mari kita baca di dalam Yohanas 15 Ayat 11 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya suka citaku ada di dalam kamu Dan suka citamu menjadi penuh Amin Ya sebegian rupa Semuanya ini kukatakan kepadamu Sedemikian rupa Firmanya Supaya suka cita itu ada di dalam kamu Dan suka citamu penuh Ya suka citamu menjadi penuh Ayo koreksi diri Siapa yang hari ini jam detik ini Suka citanya tidak ada Koreksi diri Ya Mengapa sampai tidak ada Suka citamu itu Ya semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan Ya Sedemikian rupa Itu adalah kehendak daripada Tuhan Mari kita lihat daripada buah roh kudus Di dalam Galatia 5 Ayat 22 dan 23 Tetapi buah roh ialah kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Nah sih Ya semua itu sudah jelas Tertulis di dalam firmanya yang terkasih Kehidupan seorang anak Tuhan Adalah hidup di dalam keadaan supranatural Atau keadaan keajaiban Atau dalam keadaan pasti ada mujijat Gitu loh Jadi kita tidak mengikuti cara apa yang dunia tawarkan Hidup di dalam keajaiban Hidup di dalam satu yang tidak mungkin kita bayangkan Misalnya kalau orang mengatakan bersaksi Mestinya aku ini tidak lulus Mestinya aku ini tidak bisa Aku bukan orang pandai Aku bukan orang yang berpengetahuan Begitu luas Tapi nyatanya aku lolos Nah sih Luar biasa kasih Tuhan Dimana? Karena ada kasih karunia Tuhan Yang menyertai hidup Anda dan saya Amin Itu yang harus kita pegang Jangan hidup secara mata dunia Ya Mata dunia itu mempunyai dalil Yang mengatakan Kamu tidak mau pergi sama aku Tidak ada suka cita Dan kalau kamu pergi sama aku Mengikuti aku pergi ke bar Pergi ke nightclub Pergi kemana kamu bisa minum-minum Sampai mabuk Sehingga kamu tidak ingat lagi masalahmu Lah Itu adalah tawaran dunia Yang menyesatkan Tetapi kalau kita di dalam tekanan hidup Di dalam masalah Apapun yang terjadi Kita lari di bawah kaki Tuhan Dan kita berdoa Kita mengucap syukur Tuhan aku tahu Kalau masalah ini boleh terjadi Ini adalah proses bagi dagingku Bisakah aku melawan dagingku? Aku tidak mampu Tetapi engkau yang tinggal di dalam aku Lebih besar Dari apa roh yang ada di dunia ini Lah Kalau Anda declare Kalau Anda mengucapkan dengan perkataanmu Bahwa engkau mampu bersuka cita Bersama dengan Tuhan Saat itu juga Segala tekanan Semuanya itu hilang Harus praktek Anak Tuhan harus ngalami Kalau anak Tuhan tidak ngalami itu tidak bisa Kalau anak Tuhan itu tidak mengalami hidupnya hanya selalu Kata orang Kata orang begini Kata orang begitu Nah Ya itu yang senantiasa harus kita pikirkan yang terkasih Alami bersama Tuhan Ya maka kita akan merasakan Kehadiran Tuhan yang luar biasa Ada seorang teman yang bersaksi Pada waktu pendetanya bertanya kepada dia Pendetanya tahu bahwa istrinya baru meninggal seminggu yang lalu Dan pendetanya berkunjung ke rumahnya Bertanya kepadanya Gimana Pak Perasaanmu saat ini Seminggu ditinggal Meninggal istrinya Dan si bapak ini menceritakan Pak pendeta Mungkin Anda tidak tahu Tapi inilah yang aku alami Pada waktu aku pulang dari kerja Aku tahu Bahwa di rumah aku seorang diri Kemudian aku masuk di dalam kamar Aku tahu Istriku tidak ada lagi di dalam kamar itu Tetapi pada waktu aku membuka pintu Ada satu suasana yang luar biasa Mencekam diriku Yaitu rasa sukacita yang luar biasa Ruangan itu seperti di dalam kamarku itu penuh damai sejahtera Penuh dengan kedamaian ketenangan Dan disitu aku merasakan Dan disitu aku merasakan sukacita yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya Yaitu kehadiran Tuhan ada di dalam kamarku Itulah Kekuatan kasih karunia Kalau Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Saya percaya Masalah sili berganti boleh datang Tetapi selalu penyertaan Tuhan Juga ada Sehingga bukan daging kita yang muncul Bukan daging kita yang berontak Bukan daging kita yang mau dibilang orang Waduh aku hebat Tidak ada lagi itu Tidak ada Yang ada hanya hidup dalam kerendahan hati Yang ada hanya kasih Kristus itu terpancar di dalam hidup kita Amin Sehingga orang lain yang melihat hidupmu dan hidupku Dia melihat Yesus yang ada di dalam kehidupan pribadi kita Bukan berarti kita bebas daripada proses Proses tetap berjalan Kadang kita jatuh bangun Untuk mengalahkan daging Tapi tidak apa-apa Asal kita sadar Balik lagi Tuhan aku tidak mau hidup dalam kedaging Aku percaya Bahwa rohmu yang kudus itu tetap ada di dalam diriku Ya Dan Tuhan akan bekerja Langkah demi langkah Langkah demi langkah Mungkin hari ini kita jatuh Mungkin hari ini kita kepancing Tetapi untuk hari esok Kuatkan aku Aku tidak mau jatuh lagi Amin Tidak mau jatuh akan gosip Tidak mau jatuh lagi akan jebakan dunia Ya Tetapi aku mau seperti engkau Yesus Bisa enggak kita bicara demikian Ya Jadi manusia Rohani harus dikuatkan Banyak tantangan yang terkasih Mari kita lihat Kita belajar Bagaimana kita bisa Bertahan Ya Untuk mendapatkan Suka cita sedemikian Karena kita tahu Ada tantangannya Dan siapa tantangannya Ayo kita baca Yohana 10 Ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Amin Jadi Selamat Tuhan itu sudah Sudah dituliskan Kalau Tuhan Yesus itu Didatang di dalam hidupmu Dan hidupku Apa Ya supaya kita memiliki hidup Dalam segala apa Kelimpahan Tapi siapa yang rusak Siapa Pencuri datang Mencuri suka cita kita Mencuri kedamaian kita Mencuri apapun Rasa tenang Di dalam diri kita Menakut-nakuti kita Melalui siapa Ayo Berita hoax itu banyak Ya Berita-berita yang tidak benar Ya Dan itu melalui siapa Yang terkasih Ini loh pencuri Dan pencuri masuk dari mana Your mind In my mind Makanya musuh kita yang utama itu adalah diri kita sendiri Bukan dari orang lain Orang lain boleh melemparkan virus Orang lain boleh melemparkan kata-kata hoax Orang lain boleh berbicara yang jahat untuk kita Buah-buah roh apa tadi? Penguasaan diri Orang yang memiliki penguasaan diri Orang itu tidak gampang jedar-jedor Ya Sedemikian rupa Oleh karena itu Jaga pikiranmu Pikiran ini loh Ya Yang melalang buana kemana-mana Yang merusak Mesinya bisa tidurnya Ya Malam gak bisa tidur Semuanya gak tidur Matanya tambah besar Tambah malam Tambah jamnya Tambah malam Matanya tambah besar Why? Karena pikirannya tambah Besar Pikirannya tambah Besar Kamu tahu enggak Itu Israel sudah perang Kamu tahu enggak Kamu anak-anak Tuhan Kalau Israel dibom Kamu juga dibom Kalau Israel disana berantakan Hidupmu juga berantakan Sama Karena apa? Karena kamu sama-sama Ya Sedemikian rupa Akhirnya seluruh malam itu Tidur Matanya besar Kayak dakocan gitu ya Yang terkasih Melalang buana Hidup di dalam ketakutan Hidup di dalam Pressure Kita tahu Saat ini Situasi dimana-mana Semua berita-berita itu Cuma menakutkan Tapi kalau Saudara percaya Dan saudara tahu Bahwa Tangan yang berlubang paku itu Sudah terulur Untuk saudara dan saya Untuk melindungi Kita Kita gak perlu lagi ada Takut Berserah Penyerahan total Itu adalah kunci mujijat Mujijat gak perlu dicari Dimana-mana yang terkasih Mujijat itu ada Di dalam Tuhan Yesus Percaya kepadanya Berserah penuh Kepadanya Dan mengucap syukur Terima kasih Tuhan Aku percaya Sekalipun Tanda-tanda Zaman itu Sudah ada Akan terjadi Peperangan Dimana-mana Tapi aku tahu Tuhan Engkau lah tempat Perlindunganku Si Kita aja gak bisa kok Mau melindungi Anak kita Digigit nyamuk Bener gak Nah Sepandai-pandainya Kita sebagai Ibu Atau bagai orang tua Punya baby Yang baru lahir Karena takut Kalau sampai digigit nyamuk Anaknya dibungkus Mulai dari leher Sampai kaki Habis gitu Kepalanya juga Dikasih topi Gak cukup Disitu Masih ditudungi Sama tudungnya Makanan yang besar Itu Si Lama-lama Anaknya selepekan Gak bisa nafas Yang sedemikian Bata Karena apa Firman Tuhan Lagi yang berbicara Dimana Sia-sia Perlindungan manusia Hanya Perlindungan Tuhan Yang membuat Kita selamat Makanya Yang terkasih Rajin-rajinlah Membaca Firman Tuhan Firman Tuhan Itu adalah Surat cintanya Tuhan Yesus Untukmu Dan untukku Amin Laku gak mau Berita Hoks Dibaca Tiap hari 24 jam Sampai gak tidur Di tempat kerjaan Muantung-antuk Karena semalaman terus Youtube Facebook Youtube Facebook Nah Berita dimana-mana Kemarin juga Saya dengar orang Yang ada di Farmasi Berbicara Dengan seorang Ibu Bu Jangan dengerin terus Suara yang di Youtube itu Sama di Facebook Beritanya Hoks semua Kerjalah disini Per hour 55 dolar 55 dolar Kerja disitu Ya Kerja malam Per hour 35 dolar Semuanya Hoks Oke Tapi kalau firman Tuhan Yang sungguh-sungguh Akan janji Tuhan Dan bukan Hoks Gak mau percaya Betul Ayo koreksi diri Siapa yang lebih suka Membaca firman Tuhan Dan mempercayainya Atau lebih percaya Suara daripada Ting-ting-ting-tok Saya gak tahu apa itu Tik-tok-tik-tok Atau apa Ya Banyak Hal-hal yang sedemikian Media-media Banyak media yang bagus Tapi banyak media juga Yang keluar dari jalur Ya yang terkasih Pandai-pandailah memilih Karena hidupmu Bukan ditentukan Oleh media Hidup kita Bukan ditentukan Oleh berita-berita Yang menakutkan Tapi hidup kita Tuhan Tuhan mau Saudara dan saya Yang membuat Yang membuat sukacita Saudara dan saya Itu hilang Apa Yang pertama Disitu dikatakan Bahwa manusia itu Lebih terpengaruh Dari gosip Kepada gosip Berita hoax itu 60% Si coba bayangin Ya itu yang merusak Sukacita kita Lebih percaya Sama hoax 60% Jadi sukacitanya Hilang Ya Yang kedua Lebih percaya Kepada keadaan Yang buruk 57% Ya Luar biasa Lebih dikuasai Ketakutan Dan kekhawatiran Bimbang 57% Nah kita bisa bayangin Aja itu Ya Hidup Di dalam kekecewaan Sampai gak punya Sukacita lagi 42% Dan hal-hal Yang lain Nah kalau kita Tadi dikerubungin Cuma hal itu Lama-lama hidup kita Seperti apa Ya Takut ini Takut itu Kebakar Dapet hoax Kebakar Dapet berita buruk Lama-lama kita itu Sakit jantung Belum ikut Tuhan Darah tingginya normal 120 Ikut Tuhan Berita Israel 220 Lah itu pilihan siapa Ya Kalau kita tidak bisa Mendisiplin pikiran kita Hati kita Kita akan terjebak Hidup Di dalam Keadaan yang Menakutkan Bukan Bukan Salahnya Tuhan Bukan Karena Tuhan Memberi gendak Bebas Anakku Aku sudah memberikan Kamu kuasa Untuk menginjak Ular Dan kalah jengking Lagi pakai Kuasanya Enggak Waduh Gosep 15 jam Kuat Baca firman Tuhan 15 menit Enggak kuat Ngantuk Tidur Ada Ada Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih Beberapa Bulan lagi Kita akan Mengakhiri Tahun 23 ini Saya tantang Anda Semuanya Bagaimana Kehidupan Rohanimu Bagaimana Keadaan Manusia Rohanimu Lebih Bertumbuh Dari tahun Tahun Yang lalu Lebih Bertumbuh Daripada Bulan-bulan Yang lalu Atau Kita Dengan Gara-garanya Perang Israel Palestina Kita Drop Mengakhiri Tahun 23 Sudah Tidak Kuat Lah itu Berita Dari Mana Siapa Apakah Itu Dari Tuhan Bukan Ya Tuhan Sudah Menjanjikan Gadaku Dan Tongkat Tuhan Memberikan Kekuatan Dan Penghiburan Berarti Ada Pembelaan Tuhan Betul Hidup Anak Tuhan Dibela Oleh Tuhan Asal Kita Hidupnya Tidak Abu Radul Kita Mau Hidup Bebas Banyak Sekali Anak Anak Muda Merasakan Kalau Aku Hidup Bebas Aku Itu Bersuka Cita Gitu Ini Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Ikut Tuhan Tidak Boleh Begini Itu Tidak Boleh Begitu Nah Itu Merasa Tidak Bebas Makanya Mencari Kebebasan Mereka Di Luar Dan Itu Kebebasan Yang Akan Membayar Mahal Nanti Ya Yang Terkasih Makanya Jalan Mengikut Tuhan Melalui Pintu Yang Sempit Tapi Jalan Dunia Lebar Tapi Menuju Kepada Maut Ya Sore Hari Ini Kita Sudah Diingatkan Sedemikian Rupa Yang Terkasih Ayo Kita Lanjut Di Dalam Filipi 1 Ayat 1 Dan 2 Dari Paulus Dan Timotius Hamba Hamba Kristus Yesus Kepada Semua Orang Kudus Dalam Kristus Yesus Di Filipi Dengan Para Penilik Jemaah Dan Diaken Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Kita Dan Dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai Kamu Sikip Dis Pegang Ayat Yang Kedua Ini Yang Terkasih Hidup Anda Dan Saya Adalah Hidup Di Dalam Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Dari Siapa Bukan Dari Dunia Dari Allah Bapak Kita Dan Dari Tuhan Yesus Kristus Yang Menyertai Nah Untuk Kata-kata Menyertai Please Keep it Dalam Hatimu Dalam Pikiranmu Kalau Ada Tuhan Yesus Menyertai Di dalam Perjalanan Hidup Saudara Dan Saya Berarti Kita Ini Menjadi Strong Menjadi Kuat Amen Sekalipun Firman Tuhan Mengatakan Kamu Itu Domba Nak Kamu Itu Domba Yang Lemah Dikelilingi Oleh Serigala Tapi Jangan Takut Sekalipun Serigala Ada Di Sekelilingmu Lihat Ini Janjiku Kasih Karuni Aku Itu Menyertaimu Tidak Usah Takut Ya Bom Boleh Terdengar Di Kiri Kanan Berita Berita Yang Menakutkan Boleh Terdengar Setiap Jam Tapi Janjiku Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Lagu Tidak Itu Yang Dipegang Yang Lebih Dilihat Lebih Teliti Pastor Tau Tidak Pastor Sekarang Harga Makanan Di Grocer Naik Semua Yang Dulu Barang Bisa Dibeli Sedolar Sekarang Jadi Sepuluh Dolar Pastor Tau Tidak Itu Itu Dulu Biasanya Tetangga Naik Mobilnya Luar Biasa Bagus Ya Sekarang Dia Jadi Naik Bemo Itu Lebih Senang Didengar Dan Diperkatakan Tetapi Perkatakan Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Aku Adalah Gembala Yang Setia Aku Yang Menuntun Hidupmu Aku Membawa Kamu Kepada Rumput Yang Hijau Dan Air Yang Tenang Kok Yang Begituan Itu Tidak Pernah Disebut Betul Betul Stop Jangan Lihat Yang Botol Jangan Dengar Berita Berita Yang Tidak Benar Memang Benar Ada Peperangan Di Israel Benar Bukan Hoax Tapi Kalau Anda Tahu Ada Kuasa Tuhan Di Dalam Dirimu Karena Tubuhmu Adalah Bait Allah Kita Punya Kata-kata Yang Penuh Kuasa Kata-kata Mujijat Hidupku Di Dalam Tangan Tuhan Hidupku Selalu Disertai Tuhan Malekat Tuhan Berkema Mengelilingiku Masmur 91 Dibaca Terus Ya Kalau pagi Baca Masmur 121 Dari Manakah Pertolonganku Aku Melayangkan Pandangan Mataku Ke Gunung Gunung Betul Pertolongan Kita Dari Mana Dompet Kita Saving Kita Dari Pada Tuhan Sendiri Perlindungan Saudara Dan Saya Bapak Ibu Yang Terkasih Keputusan Ada Di Dalam Tangan Kita Saat Ini Juga Putuskan Kita Mau Yang Terbaik Di Dalam Hidup Kita Atau Kita Mau Mengikuti Berita Berita Yang Enggak Garuan Itu Berdoa Untuk Israel Berdoa Mengucap Syukur Israel Itu adalah Bangsa Pilihan Yang Terkasih Dan Saya Percaya Pasti Tuhan Juga Berperang Melindungi Mereka Amin Ya Kasian Memang Kasian Korban Yang Banyak Anak Anak Yang Tidak Berdosa Isitulah Tanggung jawab Anda Dan Saya Berdoa Bagi Mereka Amin Ya Terus Kita Mau Melihat Bagaimana Kasih Kesetiaan Tuhan Menyertai Dalam Hidup Kita Semuanya Ya Kita Boleh Melihat Tadi Kita Sudah Melihat Bagaimana Filipi Satu Ayat Satu Dan Dua Tadi Ya Mereka Semuanya Adalah Hamba Tuhan Yang Terkasih Ya Pelayan Itu Berbeda Dengan Hamba Tau 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 gak Itu Ayo Definisinya Ini Dulu Ya Seorang Hamba Itu Adalah Seorang Budak Ya Saudara Tau Arti Budak Ya Seorang Pelayan Bisa Dapat Libur Kalau Anda Bekerja Pelayan Dari Restoran Misalnya Anda Punya Jam Terbatas Misalnya Satu Hari Delapan Jam Ya Anda Bisa Dapat Libur Tetapi Kalau Seorang Budak Tidak Ada Libur Dan Itulah Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Akulah Budak Kristus Karena Dia Tau Ya 100% Dia Miliknya Yesus Nah Anda Berapa Persen Miliknya Tuhan Yesus Ayo Oreksi Sendiri 10% Milik Yesus 90% Milik Company Milik Bos Anda Datang Ke Gereja Telat Tidak Apa Datang Ke Pekerjaan Telat Takut Ngaku Ayo Ya Bapa Banyak Yang Sedemikian Rupa Ayo Kita Berbaiki Yang Terkasih Ya Sekali Lagi Mengapa Banyak Anak Tuhan Tidak Memiliki Sukacita Ya Sehingga Sedemikian Rupa Karena Mereka Salah Berpikir Pikirannya Itu Salah Yang Terkasih Hidup Yang Bebas Itu Sukacita Bu Bendita Ngerti Nggak Makanya Saya Hidup Bebas Dimana Saya Hidup Bebas Saya Sukacita Ya Oke Suka Sukamu Nanti Yang Bayar Ya Kamu Ya Semuanya Itu Sudah Tertulis Dalam Firman Tuhan Sedemikian Rupa Ya Hidup Bebas Yang Sedemikian Ya Saya Mau Menceritakan Suatu Kisah Nyata Pada tanggal 14 Mei Tahun 88 Sebuah Surat kabar lokal Menceritakan Di Kentaki Ada sebuah Kecelakaan Bus Yang Hebat Sekali Dimana 24 Anak-anak Dan Tiga Orang Dewasa Meninggal Dunia Ya Kecelakaan Itu disebut Kecelakaan Yang Terburuk Diakibatkan Oleh Pengemudi Yang Mabuk Ya Sedemikian Di dalam Sejarah Kentaki Seorang Saksi Yang Selamat Dari Kecelakaan Itu Mengatakan Apa Yang Terjadi Di dalam Kecelakaan Yang Mengerikan Itu Seorang Korban Bernama Cak Kita Adalah Seorang Leader Di dalam Pelayanan Kaum Muda Ka Duduk Persis Di belakang Supir Ketika Kecelakaan Terjadi Ya Tepat Di atas Tangki Bahan Bakar Sedemikian Rupa Tidak Heran Jika Hanya Di dalam Hitungan Detik Saja Setelah Kecelakaan Itu Sekujur Tubuh Daripada Cak Ini Langsung Menyala Terbakar Oleh Api Yang Luar Biasa Adalah Saksi Itu Berkata Ketika Cak Tersadar Bahwa Pakaian Dan Tubuhnya Sudah Dilalap Api Sambil Memandang Ke Langit Cak Berkata Dengan Yaring Yesus I'm Coming Home Berkali-kali Dia ucapkan Ya Tuhan Yesus Aku Pulang Ke Rumah Mu Ya Dia Tahu Kemana Dia Akan Pergi Sekalipun Tubuhnya Dilalap Api Sedemikian Rupa Jesus I Coming Home Tuhan Aku Kembali Ke Rumah Mu Dimana Iman Anda Dan Saya Oleh Karena Itu Yang Terkasih Kalau Anda Dan Saya Masih Diberi Kesempatan Hidup Setiap Hari Masih Diberi Kesempatan Hidup Bernapas Setiap Jam Setiap Napas Kita Ini Biarlah Memuliakan Nama Tuhan Setiap Langkah Kaki Kita Ini Biarlah Kita Boleh Berseru Untuk Bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Hidup Ini Adalah Kesempatan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Amin Hidup Adalah Kesempatan Untuk Melakukan Firmanya Dan Pada Waktu Anda Bisa Melakukan Apa Yang Tuhan Rindukan Apa Yang Tuhan Inginkan Itulah Sukacita Daripada Tuhan Melimpah Di Dalam Hidupmu Dan Hidupku Tidak Mudah Seperti Apa Yang Cak Alami Tadi Di Dalam Keadaan Terkujur Dengan Lalapan Api Yang Sedemikian Masih Bisa Menjerit Kepada Tuhan Dia Tau Dia Tau Kalau Rumahnya Itu Bukan Disini Sebagai Enak Tuhan Please Jangan Sombong Selagi Hidup Di Dunia Sombong Sombong Luar Biasa Tidak Mau Kalah Sama Tetangga Tidak Mau Kalah Sama Sesama Selalu Menang Saudara Tau Kiri khas Orang Yang Selalu Mau Menang Lihat Aja Di Dalam Pembicaraan Kalau Mereka Lagi Sharing Kalau Ini Saya Bukan Berbicara Tentang Pemimpin Seorang Leader Dan Bawahan Bukan Ya Ini Seorang Yang Biasa Berteman Yang Biasa Di Dalam Keluarga Atau Apa Kalau Orang Itu Selalu Menjadi Penutup Di Dalam Sharing Itu Spirit Boss Ada Di Dalam Dirinya Tidak 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 Masih Dia Yang Pegang Untuk Berbicara Itu Tidak 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 Menilai Orang Dari Situ Ya Tapi Itu Bukan Urusan Kita Urusannya Saat Ini Bagaimana Anda Dan Saya Meraih Suka Cita Daripada Tuhan Ingatlah Setiap Jam Setiap Menit Setiap Waktu Dengan Adanya Keadaan Tanda Tanda Jaman Biarlah Kita Persembahkan Kepada Tuhan Sehingga Selalu Ada Suka Cita Amen Karena Kita Melakukan Firmanya Jadilah Berkat Selagi Masih Ada Waktu Jadilah Terang Selagi Masih Anda Berada Di Sekeliling Yang Keadaan Gelap Jadilah Garam Di saat Sekeliling Anda Itu Tawar Yang Terkasih Itulah Ciri-ciri Anak Tuhan Yang Tuhan Kehendaki Ya Sedemikian Rupa Hiduplah Selantiasa Berpusat Kepada Tuhan Kalau kita Hidup Berpusat Kepada Tuhan Maka Kita Akan Menyenangkan Hati Tuhan Kita Mau Melakukan Apa Yang Bapak Mau Amin Ya Ada Orang Yang Selalu Memegang Kontrol Pernah Nggak Saudara Punya Teman Teman Kalau Lagi Teman Atau Pada Waktu Istirahat Selalu Dia Pegang Kontrol Kalau Ngomong Istri Ngontrol Suaminya Sedemikian Rupa Suami Ngontrol Istri Sedemikian Rupa Ya Orang Tua Ngontrol Sedemikian Rupa Kepada Anak Boleh Selagi Anak-anak Itu Masih Kecil Harus Dipimpin Harus Dibimbing Tapi pada Waktu Mereka Sudah Dewasa Beri Kendak Bebas Supaya Anak-anak Ini Juga Belajar Untuk Menentukan Mana Yang Boleh Dia Lakukan Mana Yang Tidak Boleh Dia Lakukan Selama Tidak Ada Belajaran Sedemikian Ya Anak Yang Selalu Hidup Dimanja Ya Pada Waktu Kedua Orang Tuanya Tidak Ada Maka Hidupnya Akan Parah Tidak Tau Seperti kata Dalam Tempurung Sedemikian Rupa Tidak 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 Amburadul Menjadi Susah Membuat Susah Orang Lain Itu Pilihan Salah Sendiri Ya Sekali Lagi Saya Mau Katakan Suka Cita Adalah Sebuah Pilihan Kita Mau Atau Tidak Mau Pilihan Di Tangan Kita Masing Ada Dua Pilihan Yang Terkasih Yang Pertama Hidup Bersama Tuhan Dan Kita Akan Berbahagia Yang Kedua Tidak Hidup Bersama Tuhan Tidak Akan Ada Kebahagiaan Kadang-kadang Kita Menunggu Jawaban Doa Ah Tidak Tunggu Tuhan Kelamaan Ambil Jalan Bintah Sendiri Akhirnya Apa Semuanya Berantakan Ya Jadi Sedemikian Rupa Seorang Yang Bernama J.S. Lewis Dia Berkata Oleh Sebab Itu Sangat Tidak Baik Kalau Kita Hanya Meminta Agar Suka Cita Kita Itu Terjadi Karena Kemauan Kita Sendiri Nah Mau Maunya Aku Dokter Sudah Bilang Ibu Tidak Boleh Makan Ini Tidak Boleh Makan Ada Makanan Makanan Yang Dikhususkan Tidak Boleh Nanti Levernya Semakin Rusak Atau Nanti Darah Tingginya Semakin Naik Tapi Karena Dia Merasa Suka Cita Pada Waktu Makan Makan Tersebut Ya Akhirnya Bayar Harga Betul Itu Contoh Kecil Yang Terkasih Disiplin Untuk Diri Sendiri Hari Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Kita Sudah Belajar Tuhan Mau Saudara Dan Saya Selalu Hidup Dalam Suka Cita Pertanyaannya Kapan Anda Sungguh Mau Bersuka Cita Di Tengah Tantangan Dan Pergumulan Ya Mengapa Anda Dapat Melakukan Saat Itu Yang Kedua Apa Alasan Utama Sebagai Orang Percaya Untuk Kita Bisa Bersuka Cita Dalam Segala Hal Yang Ketiga Apa Pengertian Anda Tentang Suka Cita Selama Ini Ayo Koreksi Diri 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 Masing Masing Ya Dan Sebagai Ayat Mas Mari Kita Baca Mas Purn 16 Ayat 11 Engkau Memberitahukan Kepadaku Jalan Kehidupan Di Hadapanmu Ada Suka Cita Berlimpah Limpah Di Tangan Kananmu Ada Nikmat Senang Tiasa Ayo Kata-kata Ini Kita Rekam Yang Terkasih Ya Kita Taruh Di Dalam Hatimu Tulis Di Dalam Sebuah Kertas Taruh Di Samping Tempat Tidur Atau Di Meja Belajarmu Dimana Tuhan Mengatakan Aku Memberitahukan Kepadamu Jalan Kehidupan Loh Lah Kalau Orang Jalannya Nabra-nabra Tidak Tahu Ya Karena Mele Jalan Sendiri Tapi Kalau Tuhan Ini Disini Mengatakan Ini Engkau Ini Tuhan Engkau Memberitahukan Kepadaku Jalan Kehidupan Berarti Tuhan Sudah Tahu Jalan Kehidupan Bapak Ibu Anak Anak Yang Terkasih Ya Di Hadapan Mu Itu Ada Sukacita Berlimpah Limpah Melebih Sukacitamu Di Dunia Melebih Sukacitamu Akan Duitmu Akan Kedudukan Kita Ya Di Tangan Kanan Mu Ada Nikmat Senantiasa Biarlah Ayat Ini Menjadi Hadiah Untuk Anda Dan Saya Kita Keep Dan Kita Terima Dan Pasti Akan Terjadi Kalau kita Taat Dan Setia Melakukan Firmanya Ada Amin Yang terkasih Luar Biasa Ya Jadi Tuhan Tidak pernah Membiarkan Anda Sebatang Karah Tidak pernah Membiarkan Kita Yatim Piatu Tetapi Dia Selalu Apa Memberitahukan Terus Ada Pertanyaan Bu Pendeta Gimana Saya Tidak pernah Dengar Suara Tuhan Kalau Kita Tidak pernah Dengar Suara Tuhan Masih Belum Banyak Baca Firman Firman Tuhan Itu Adalah Suara Tuhan Nanti Kalau Kita Sering Membaca Firman Tuhan Pada Waktu Kita Mengalami Badai Tantangan Hidup Suara Itu Akan Muncul Firman Yang Anda Baca Itu Akan Bergema Di Dalam Hatimu Akan Bergema Di Dalam Pikiran Latih Dengan Cara Yang Sedemikian Ingat Ini Yang Bicara Tuhan Engkau Memberitahukan Mungkin Ada yang Bilang Saya Tidak pernah Dikasih Tahu Tuhan Tidak Pernah Baca Firman Gimana Mau Kasih Tahu Tidak Pernah Berdoa Gimana Mau Kasih Tahu Tidak Pernah Ada Hubungan Sama Tuhan Gimana Kekristenan Bukanlah Suatu Agama Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Kekristenan Adalah Satu Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Kalau Anda Merasa Menjadi Anak Tuhan Menjadi Orang Kristen Anda Punya Relay Anda Mempunyai Satu Hubungan Berbicara Kepada Bapak Ngomong Antara Bapak Dan Anak Curahkan Isi Hatimu Bersyukur Kepadanya Berterima Kasih Kepadanya Itu Terus Kalau Kita Mau Melakukan Hal itu Terjadi Hubungan Pribadi Yang Kuat Kalau Hubungan Pribadi Kita Kuat Dengan Tuhan Jangan Khawatir Kiri Kanan Maju Terus Jalani Jangan Takut Aku Menggendong Pasti Ada Lah Kalau Nabrak Nabrak Sendiri Jadi Sekali Lagi Sukacita Adalah Sebuah Pilihan Amen Yang Terkasih Mari Bersama Sama Dengan Kami Yang Ada Disini Buka Hatimu Kita Akan Menyembah Ya Bersama Sama Sukacitaku Penuh Hal Leluyah Sukacitaku Penuh Ku Bermasuk Bagimu Karena Aku Tahu Kutlah Ditebus Oleh Curah Darahmu Terima kasih Tuhan Ku Menari Bahimu Rumahmu Cinta Tuhan Terima 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 Kemẫn Yesus, sucikan daku, daramu Yesus, lepaskanku, daramu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, haleluya. Suka cita ku penuh, ku katakan yang terkasih, berikan yang terbaik, malu pujianmu bahwa Anda merasakan suka cita yang luar biasa di dalam dia. Ku telah ditembus oleh curahan daramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Daramu Yesus, lepaskanku, daramu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, haleluya. Kulijadikan baru. Terima kasih Bapak dalam surga. Untuk roh kudusmu yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan serta memampukan untuk kita dapat selalu bersuka cita di dalam segala keadaan. Kami percaya ya Bapak, bahwa suka cita yang sejati yang engkau berikan akan membuat kami selalu hidup berkemenangan, hidup yang luar biasa. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami sadar bahwa untuk memiliki hati yang penuh suka cita di tengah-tengah keadaan yang sulit tidaklah mudah. Oleh karena itu Bapak, berikan umatmu ini kemampuan. Agar kami tetap percaya bahwa kami dapat bersuka cita karena engkau. Dan kami akan mengalami kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Air surga akan mengalir di dalam setiap kehidupan umatmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus. Bapak, tentang keberadaan apapun, di mana anak-anakmu berada. Tantangan, pergumulan, sakit-penyakit, finansial, pekerjaan yang belum mendapatkan jawaban. Engkau ada Bapak. Engkau menyertai. Biarlah seruan hati mereka. Dengan penuh kepercayaan. Dengan mampu untuk bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi indah dalam waktumu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk sukacita yang engkau mampukan kami mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan mau menerima sukacita yang baru dari Tuhan mengatakan. Amin, amin, amin. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih. Mari, kita mau belajar dan bersukacita senantiasa. Bukan hanya di dalam keadaan yang baik. Tetapi juga di dalam keadaan yang kurang baik. Di dalam keadaan masalah apapun, kita percaya. Bahwa Tuhan tetap menghendaki sukacita itu ada di dalam hidup kita. Karena pertolongan Tuhan selalu ada setiap hari bagi umatnya yang mengasihi dia. Yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih telah menonton!